Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Warga yang curiga kemudian mendatangi rumah itu lalu memberi kabar kepada keluarga. Aneh itu, apa jangan-jangan bau ini. Eh, itu Mbak Atun. Mas? Ada apa ini, Mas? Bahkan, yung bau gak sedap. Iya, baunya enak banget. Yaudah, kita cek ke dalam, yuk. Ayo, mas, yuk, yuk, yuk. Karena penasaran keluarga bersama warga masuk ke dalam rumah. Seketika terperangah saat menyaksikan pemandangan horor di depan mata, empat orang tergeletak bersimbah darah. Mas, Mbak! Mas! Mbak! Ninam! Apa gerangan yang terjadi? Mengapa keempat orang itu tewas di rumahnya? Berikut cerita selengkapnya. Adalah Suranto, seorang kepala keluarga yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di Desa Duet, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukuharjo. Pak, ini tasnya. Handphonenya udah ibu masukin ke dalam dan ini kunci mobilnya. Makasih ya, Bu. Rafael, dinar. Bapak udah mau berangkat nih, nak. Sini, nak. Iya, Bu. Untuk menafkahi keluarganya, selain bekerja, Suranto juga mempunyai usaha penyewaan mobil. Bapak, hati-hati di jalan, ya. Iya. Bapak, berangkat dulu, ya, Bu. Rafael, dinar. Kamu jangan nakal di rumah, ya. Oke, Pak. Oke. Jadi, jalan, ya. Iya. Dadah, anak, loh, Bapak. Dadah, Bapak! Dadah! Dadah! Nah. Uh, Mas Henry. Memiliki beberapa mobil minibus, Suranto menyewakan mobilnya kepada kawan dan koleganya. Salah satunya adalah Henry Taryatmo, teman sekolahnya dulu. Mas, Suranto. Hubungan Henry dengan Suranto sangat dekat, karena sudah lama bersahabat. Sama halnya dengan Suranto, Henry adalah seorang sopir dan punya usaha penyewaan mobil. Agar usahanya berjalan lancar, Henry meminjam uang puluhan juta rupiah untuk tambahan modal. Nih, Ibu udah buatin tes sama kuenya. Iya, iya. Ayo, Pak. Seiring waktu berjalan, utang Henry jatuh tempo. Ia bingung. Belum punya uang untuk melunasi utangnya. Akhirnya, Henry nekat menggadaikan mobil temannya yang disewa sejak beberapa hari lalu. Gimana? Uang 60 juta-nya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo, loh, Pak. Ya, itu dia, Bu. Bapak juga pusing. Bapak tuh belum ada uangnya, biar utang. Udah. Kok ibu nggak usah takut, ya? Biar masalah ini bapak yang mikirin. Upaya Henry gadaikan mobil temannya itu membuat istrinya khawatir dan ketakutan. Pak, ini kan mobil orang. Udah deh, Pak. Jangan nama-namain masalah deh, Pak. Berkat bantuan seorang teman, Edi Suwanto, Henry diajak ke Dukuh Keblokan Desa Sendang Ijo, menemui kenalan Edi bernama Saimo untuk gadaikan mobil. Edi mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% yang termasuk dalam nominal uang tebusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mas Edi, tunggu nih. Duduk, duduk. Ya, makasih, Mas. Perkenalan nih, teman saya, Henry. Oh. Saimo. Henry. Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mas. Teman saya ini lagi butuh uang buat bayar hutang. Terus dia mau menggadaikan mobilnya itu. Gitu ya. Terus, hitung-hitungannya gimana? Begini, dia mau menggadaikan uangnya itu 32 juta rupiah. Sebulan kemudian, akan ditebus dengan bunga 10%. Jadi, ya kurang lebih total pengembaliannya itu jadi 35 juta rupiah. Gimana, Mas? Tapi satu bulan, ya? Satu bulan, kembalikan? Iya, Mas. Benar, ya? Membayar hutang menggunakan uang dari menggadaikan mobil teman bukanlah sebuah solusi. Malah menjadi masalah baru bagi Henry dan istri. Pak, bangun, Pak. Bangun, Ibu mau kerja, Pak. Pak, bangun. Apaan sih, Ibu? Lalu masih tidur juga, masih ngantuk. Ini ganggu orang tidur aja. Aduh, Pak. Kalau kayak gini caranya, gimana kamu mau usah cari uang? Lagi-lagi, Henry dibikin pusing ketika didesak istrinya untuk menunasi utang yang masih menunggak. Bapak juga masih bingung ini belum ada uangnya. Nantilah ya, Bapak cari pinjaman lagi. Cari pinjaman uang? Udah deh, Pak. Nggak usah nama-namain masalah. Makanya, Bapak tuh kerjanya yang serius dong. Jangan main-main. Untuk mencari tambahan uang, Henry akhirnya menemui Suranto di rumahnya. Kepada sahabat lamanya itu, Henry utarakan niat untuk menyewa mobil karena akan mengantarkan seorang tamu ke Yogyakarta. Saya boleh pakai mobilnya lagi, Mas. Soalnya saya ada order untuk nganterin orang ke Yogyakarta. Bisa, Mas? Waduh, gimana ya? Tolonglah, Mas. Saya lagi butuh banget tambahan, Mas. Soalnya saya butuh uang untuk bayar utang, Mas. Tolonglah, Mas. Ya sudah. Tapi tolong jangan lebih dari dua hari. Henry pun lega ketika Suranto bersedia meminjamkan mobilnya kepada Henry untuk disewa. Satu bulan berlalu, Saimo mendatangi Henry di rumahnya. Sesuai perjanjian, Henry harus siapkan uang untuk menebus mobil yang digadaikan ketika itu. Karena belum ada uang, Henry meminta perpanjangan waktu. Kamu kemana aja? Ini udah satu bulan. Kapan kamu mau tebus itu mobil? Iya, Mas. Maaf, Mas. Saya belum ada uang, ya, Mas. Ah, alasan aja kamu. Apa perlu? Saya lapor polisi. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Jangan laporin polisi, Mas. Jangan bawa-bawa polisi, Mas. Tolong, Mas. Oke. Saya kasih waktu kamu satu minggu. Iya, Mas. Saya bakal tebus satu minggu. Ingat, ya. Kalau minggu depan kamu nggak tebus juga, saya akan laporkan kamu ke polisi. Ya, Mbak Mira. Ya, ini bentar lagi nyamakan ini. Mbak Mira, ya? Mas Henry, ya? Iya. Mas, Mbak. Iya. Henry sudah melakukan segalanya. Hasil seharian berjerih payah menjadi sopir mobil sewaan ternyata belum mendapatkan uang sebanyak jumlah yang dibutuhkan. Tepat juga. Ayo, Mas. Ini terima kasih banyak, ya, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Tenggat waktu kedua sudah di depan mata. Henry belum mampu mendapatkan uang 35 juta rupiah untuk uang tebusan. Bila mencari pinjaman, mustahil pula karena tak ada lagi barang jaminan yang bisa digadaikan. Henry putus asa. 200, 300, 400, 500. Cuma dapat 500. Hutang juga masih kurang banyak lagi. Malam itu, Henry memulangkan mobil Suranto yang disewanya untuk mengantar sejumlah pelanggan. Setibanya di depan rumah, suasana tampak sepi. Suranto dan keluarga sudah terlelak tidur. Mbak! Mas! Iya, Mas. Maaf, baru bangun. Iya, Maaf, ganggu. Ini saya mau balikin mobil, Mbak. Oh, iya. Lah, nanti gimana pulangnya, Mas? Kalau begitu, pakai aja dulu mobilnya. Biar cepat tidur di rumah. Gak usah, Mbak. Ini saya pesen nojol aja. Untuk pulang ke rumahnya, Henry pun memesan ojek online. Nah, mendingan Mas tunggu di dalam aja deh sekarang. Gak apa-apa, ngerepotin ini. Gak apa-apa, silahkan. Maafin, Mbak. Gak apa-apa, silahkan. Gak apa-apa, silahkan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Selanjutnya dengan leluasa Henry mengambil dompet kunci mobil beserta dengan surat-suratnya. Terima kasih. Menjelang pagi, Henry juga menggasak sepeda motor Suranto yang ada di garasi. Lantas kemudian Henry meninggalkan lokasi kejadian tanpa ada beban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Mulyono ya? Tuntas sudah perbuatan jahat Henry. Ia berhasil mengantongi uang senilai 82 juta rupiah dari hasil menjual mobil yang ia curi. Henry pun kemudian melarikan diri. Terima kasih. 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 Terima kasih.